Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semua belajar Kita berdoa dulu ya Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih sudah bergabung Di Zoom hari ini Untuk belajaran fisika Ini ada sekitar 40-an orang yang gabung Bapak harap Walaupun kita secara virtual bertemu seperti ini Tapi tetap serius Dan tetap mengikuti dengan sebaik mungkin Oke, Bapak sudah buat di psikologi Ada untuk ulangan bab Untuk ulangan bab pertama Coba semuanya mengerjakan Ini Bapak kasih waktu satu minggu Jadi kasih waktu tujuh hari Nah, disini ada perbedaan sedikit Jadi pertama betul-betul menggunakan waktunya Itu ada waktunya 60 menit Dan hanya ada kesempatan satu kali Jadi harus betul-betul Tidak ada kesempatan dua kalinya Betul-betul artinya persiapkan Segala kemungkinan Misalnya mungkin paketnya Ataupun yang lainnya Seperti itu Nah Saya rasa itu untuk yang lalu Nah, untuk yang hari ini Kita akan bahas bab baru Bab baru itu tentang elastisitas Disini bab elastisitas Nah, oke Saya akan share screen dulu ya Oke Oke, apa-apa sudah di layarnya pak? PPT-nya kelihatan? Kelihatan, kan? Oke, disini ada gambar mobil ya Mobil, kemudian ada polisi tidur ya Nah, kita lihat Di rodanya itu ada bergerak ya Bergerak Ada peredamnya disitu Jadi peredamnya ini menggunakan Konsep elastisitas ya Untuk menimbulkan dia Ketika melewati polisi tidur Dia akan memendek ya Kemudian memanjang lagi Jadi disini kita akan bahas indikatornya Menganalisis ya Sebentar tadi Jadi diharapkan nanti bisa menganalisis Besaran fisika yang berbeda dengan Sifat elastis benda ya Nah, coba ya Disini ada Saya buatkan Tampilannya Nah, disini ada Sifat elastisitas bahan Nah, elastisitas adalah Sifat benda yang menghambat Perubahan bentuk Deformasi Dan cenderung untuk Mengembalikan bentuk Ke bentuk semula Jika gaya yang pengaruhnya dihilangkan Jadi Benda itu bisa berubah bentuk Ketika dipergaya Kemudian jika gaya itu dihilangkan Benda itu akan kembali Ke bentuk semula Contohnya ini Ada gambar disini Ada bentuk Ini karet ya Karet gelang Ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari Sering kalian jumpai Nah, karet gelang ini Ketika Kita tarik Berarti kita beri gaya ya Nah, dia akan berubah Panjangnya Jadi bentuknya berubah Jadi akan memanjang Nah, kemudian jika Kita hilangkan gayanya Atau kita Kita beri gaya lagi Kita tarik lagi Karet tersebut akan kembali Ke bentuk semulanya Ya, diingat itu ya Nah, jadi itu benda elastis Sebutannya Lalu kemudian ada Yang namanya benda plastik Atau tidak elastis ya Tiga benda yang tidak elastis Nah, benda yang tidak elastis ini Dia tidak kembali ke bentuk semula Jadi Kalau ini misalnya ditarik ya Kalau kita tarik yang terlalu besar Gaya yang kita berikan Nah, kemungkinan dia kembali Kembali ke ukuran semula Atau bahasa kita mungkin Misalnya Apa ya Molor lah namanya Jadi karet itu juga Molor Ya Oke Jadi tidak kembali ke bentuk semula Atau ada juga benda Misalnya kaleng Kaleng apa ya Kaleng minuman gitu Habis minum Kemudian kalengnya diberi gaya Kita remas gitu kan Beri gaya Nah, kemudian kita lepas gaya Dia tetap seperti itu Nah, itu dia plastiknya Tidak elastis Nah, contoh lainnya Dalam kehidupan sehari-hari Siapa yang pernah main Kita apa yang disini? Ada? Pernah, sir Pernah ya? Oke Jadi bagi yang pernah Ya, selamat ya Masa kecilnya itu Waktu dulu Cukup bahagia juga ya Pernah menggunakan alat seperti ini Karena anak jaman sekarang nih Hampir Hampir gak pernah Ya, sekarang pakai gadget semua ya Permainan itu gadget Mau main ketapel juga Jadi pakai angry bird gitu ya Itu Sebenarnya sih bisa nampak simulasi ya Simulasi ketapel itu di game angry bird Nah, tapi Ini sebenarnya konsepnya itu Coba kita lihat disini Ini saya cari-cari dulu sedikit ya Nah, awalnya tentu mungkin panjang ini Gak sepanjang Kita lihat disini ada karet ya Nah, karet ini kan dia bentuknya elastik gitu Jadi ini ditarik Ditarik oleh gaya Sehingga dia akan bertambah panjang Nah, jika bertambah panjang ini Kemudian dilepas Nah, timbul apa itu? Timbul ke gerak ya Jadi nanti kita Disini akan terjadi Gerak ya Ada V-nya Jadi si pelurunya tadi akan terlepas Timbul kecepatan Nah Disini berasal dari apa? Dari energi yang disimpan Sama ketapelan tadi Jadi ini salah satu aplikasi Konsep elastisitas ya Dalam hidupan sehari-hari Disini tentu kalau ada pelurunya ya Nah, aplikasi lainnya Bisa kita lihat di shockbreaker mobil ya Ini mungkin sepeda motor juga Atau sepeda yang ada shockbreakernya juga ada ya Nah, ini sebagai perdam Untuk kekoncangan ya Shockbreaker ini Nah, kalian perhatikan disini bentuknya Ini ada roda ya Disini ada rodanya Nah, ketika ini dia menghantar Ketakanlah lubang Ataupun ada batu ya Seperti itu yang tidak rata jalannya Nah, disini akan diserap ya Disini akan Gayanya tadi akan merubah Merubah apa? Bentuk dari shockbreaker yang makin pendek gitu Mungkin yang awalnya panjang ya Misalnya seperti ini Panjang awalnya ketika dihantam ini Mungkin dia akan berubah Akan menjadi pemendekan Ya, mungkin dia seperti ini Ini kita anggaplah LT-nya Nah, antara LT dan L0 Itu adalah perubahan panjangnya Delta L Oke Nah, ini dia Kalau dalam bentuk skemanya Ini ada spring ya Untuk koil ya Koil spring ini Ini pegas Tapi di dalamnya juga ada Oli ya Disini Ini juga bisa sebagai perdam ya Ya Disini oli Kemudian ada piston root-nya Nah Jadi yang kita bahas disini Ini kalau yang oli Dia agak berbeda sedikit ya Kita Untuk pertemuan kita disini Untuk yang pelajaran di SMA itu Kita fokus ke yang padat ya Ke elastisitas Tidak padatnya Oke Hal utama dalam Sipat elastisitas ya Itu yang Tiga hal utama itu Yang pertama disini ada namanya Tegangan ya Atau bahasa kisah stress ya Tegangan Nah kemudian yang kedua Ada yang namanya Regangan Atau strain Tegangan atau strain Yang ketiga Modulus elastik Nah modulus elastik Jadi sebenarnya Atau gabungan dari dua Yang di atas ini Ya Nanti tegangan Kita buat simbolnya Seperti ini ya Tegangan itu simbolnya Nah seperti ini Tegangan Kalau regangan Kita buat simbolnya A Seperti ini ya Kemudian modulus elastis Ada buku yang buatnya E besar Atau ada juga Buku yang buatnya Y Karena disini Modulus elastik Ini percobaan Young ya Jadi Y dia Bisa juga Oke kita lihat Untuk yang tegangan Atau stress Nah disini Bapak tampilkan Tegangan itu Maksudnya adalah Besar gaya Yang diberikan Oleh Persatuan luas Jadi persatuan luas Jadi ada Sini besar gaya F ya Persatuan luas Simbolnya A Jadi kita bisa Buat ya Tegangan itu adalah F per A Nah Ini dari satuannya F ini satuannya Newton kan A itu luas Satuannya kita pakai Yang meter pangkat 2 ya Jadi ini satuan Dari luas Meter pangkat 2 Jadi Newton Per meter Pangkat 2 Mirip seperti Besaran dari Tekanan ya Waktu kalian belajar dulu Ada tekanan ya Mirip ya Nah Perhatikan Disini ada gambar Nah disini ada L0 Panjang awal Kemudian ketika Ditarik Diberi gaya F Kita perhatikan Disini ada Diberi gaya F Nah dia akan Berubah panjangnya Nah inilah Perubahan panjang Atau disebut dengan Delta L nya Nah ini kalau dia Nariknya Ditarik ke Keren sampai kiri Nah ini kalau dia Ditekan Juga begitu Diberi gaya tekan Nah jadi pemendekan dia Jadi pemendekan Nah kalau dilepas lagi Dia akan kembali Ke bentuk sebulah Ke L0 Oke ya Nah kemudian Ini kalau kita lihat Gambarnya di sebelah kanan ini Nah disini ada Panjang awalnya L0 Kemudian perubahan Panjangnya itu Delta L Nah ini kan ada Luas penampangnya Ini luas penampangnya Ini sebelumnya A Nah ini jika Ditarik ke bawah Di gaya F Maka dia akan Berubah panjang Nah hubungan Antara keduanya itu Nanti akan disebut Dengan Modulus elastik Nah kita lihat Sini ada regangan Regangan atau strain Itu perbandingan Antara pertambahan Panjang suatu benda Terhadap panjang Semula Jadi Delta L Per L0 Nanti di buku Ada yang pakai L nya L kecil Itu sebenarnya Gak masalah ya Ada yang pakai L besar L kecil Jadi perubahan panjangnya Ini Delta L Per Panjang awal Nah satuannya kan Kalau perubahan panjang Masih meter ya Nah panjang awal juga meter Jadi ini tidak Satuan dia Karena kan habis ya Meter per meter Oke Jadi ini Ingat Untuk regangan Itu perbandingan Antara perubahan panjang Dengan panjang awal Nah ini Kita bisa Perhatikan di Sini Seperti gambar Tadi sebelumnya juga ya Ini ada L0 Panjang awalnya Kemudian ditarik Sehingga terjadi Perubahan panjang Delta L Seperti itu Nah disini ada Grafik ya Menampilkan hubungan Tegangan Dan tegangan Kita perhatikan disini Nah ini yang kita lihat Yang vertikal ini Disebut dengan Kita kasih Untuk data Tegangannya Kemudian yang horizontal Ini untuk regangan Ini E nya Disini kita pakai yang Untuk tegangannya Nah Sebenarnya Cara membaca grafiknya ini Jika kita berikan tegangan Tegangannya makin besar Maka regangannya juga Semakin besar Senilai dia Nah yang garis berwarna hijau ini Ini disebut dengan Daerah yang Kita sebut elastis Beneran ini Atau disebut dengan Daerah elastis Yang warna hijau Nah jika kita berikan lagi Besar tegangan itu Dia Ini gak akan Kembali ke bentuk semula Ini Ini udah bukan Daerah elastis lagi Tidak proporsional lagi Yang warna merah ini Sampai disini ada Namanya Titik ultimate Ini udah paling tingginya Jadi Gaya itu Udah paling besar Kita berikan Dan dia Jadi perpanjangan Paling besar Tapi ketika Lewat titik ultimate ini Ini daerah Neckling namanya Daerah ini kita Tidak perlu lagi Memberikan gaya Jadi gaya tidak diberikan Tapi dia panjangnya Semakin panjang Mungkin Jadi tanpa diberikan Gaya sekalipun Dia bertambah panjang Ini ketika dia Mau sampai ke titik putus Jadi Kalau kalian pernah Main karet tadi Seperti tadi Atau ketapel Itu terlalu besar Kuat kali Kalian narik Si ketapelan tadi Sehingga dia Bisa aja sampai Ketitik putus Bisa putus Si karetnya Jadi bahan itu Ada titik putusnya Jadi tidak boleh terlalu besar Sama seperti Sockbreaker Ada Pernah dengan Sockbreaker Patah Atau Jembatan Jembatannya putus Misalnya Jembatan gantung Nah Itu Dia udah melewati Titik ini Ini titik leles Tapi yang kita pelajari Di sini ada Di daerah elastis Kita belajar elastis Jadi daerah elastis Di sini aja yang kita gunakan Atau daerah proporsional Oke Nah ini ada Tentang modul siang Modul siang ini Merupakan Di sini adalah Ukuran ketahanan Suatu zat Terhadap perubahan panjangnya Ketika suatu gaya Diberikan pada Benda tersebut Nah jadi Ini ada Modul siang ini Ada suatu Sudah konsantre Ada tetapan Modul siang ini Nah misalkan Kalau kita Lihat antara Bahan aluminium Misalnya dengan Tembaga Atau mungkin dengan Baja Baja itu ada jenisnya juga Nah itu dia memiliki Karakter Atau besaran Modulus siangnya Yang berbeda-beda Jadi untuk Bahan pembuat Sockbreaker tadi Bajanya itu Itu gak sama Dengan bahan untuk Katakanlah Membuat Aluminium Atau meja Misalnya Baja itu akan berbeda Atau membuat Kan sekarang Banyak ya gedung-gedung Itu udah Sistemnya Ada sistem Knockdown Yang pakai Baja ya Nah baja aja itu Ada sebutnya Baja ringan Itu mungkin Jelas Modul siangnya Akan berbeda dengan Bahan pembuat Si sockbreaker tadi Jadi Kita disesuaikan Dengan Penggunaannya Jadi sifat logam tadi Kita gunakan Ini Jadi yang berperan disini Apa? Si Modulus siang Atau Modulus elastis Ini nanti Perbandingan Antara tegangan Dengan Regangan Jadi Kita bisa bandingkan Jadi Disini adalah F per A Dibagi Atau Per delta L Dibagi dengan L0 Kalau bisa kita Perbandingan Antara Gaya Per satu Dibagi dengan Kita gunakan Yang ini Itu diingat Jadi nanti E nya ini Tidak berubah Jadi jangan sampai Nanti Kalau dirubah F nya Misalnya Kan ada Kadang-kadang gitu Kalau kita F nya berubah Berarti E nya gimana Berubah atau enggak Ada yang bisa jawab Kalau gayanya F nya Diperbesar E nya ini gimana Apakah Makin besar juga Ada yang bisa jawab Makin besar Ini berarti Kalian betul-betul Belajar matematikanya Ini Beda ya Sebenarnya Kalau secara matematis Benar yang kalian Sebutkan tadi Perubah juga E nya Tapi disini Kita belajar fisika Nah di fisika ini Ada namanya Tetapan ya Jadi Kalau F nya Diubah F nya makin besar E nya tetap Kenapa E nya tetap Elastis tetap Nah Karena ketika F nya diperbesar Apa yang makin besar Si delta L Jadi kalau F nya ini Kalian perbesar Maka Si ini juga akan Semakin besar Siapa Delta Delta L Jadi F nya makin besar Delta L juga makin besar Sehingga Perbandingannya Akan Konstan Akan tetap Jadi Ingat ya Rumus ini Ada yang tetapnya Mana Si Modulus Elastis tadi Oke Jadi kalau F nya diubah Maka E nya tidak ikut berubah Ya tetap Memang kalau secara matematis Kan jadi Oh Harusnya F nya makin naik E nya makin besar juga Iya Tapi kan disitu Dengan syarat Si delta L nya Tidak berubah Kan gitu Tapi Di kenyataannya Di eksperimen itu kan Kalau F nya ditaikkan Seperti ya tadi Karet gelang Kita tarik F nya Kita perbesar F nya Nah maka delta L nya Juga akan Naik gitu Jadi ingat disini Dia selalu Tetap Tetap Atau konstan Jadi Supaya merubahnya apa Ya misalnya tembaga Tetap segitu Jadi ada nanti datanya Dari eksperimen Nah Kalau misalnya Tembaga digabung Sama Metal Atau Bahan yang lain Nah itu bisa berubah Itu disebut dengan baja Baja itu Perpaduan antara beberapa Logam Mungkin ada nikel disitu Dan lainnya Dia akan memiliki Karakter yang berbeda-beda Tergantung jenis Logamnya Penyusunnya tadi Oke Misalnya ini kan Jangan sampai salah ya Ini kadang-kadang Ada soal yang bentuk teori Jadi kalau F nya Perbesar Maka E nya makin Besar Nah jadi salah Harusnya dia tertutup Nah ini ya Saya tadi udah jelaskan Ada Tabelnya Nah ini tabel dari mana Ini dari Percobaan ya Jadi Macam-macam Modulus elastisitas Ini ada bahan disini Disini bahan-bahannya Besi Baja Kuningan Nah Ini hanya Apa ya Beberapanya Kita lihat modulus yang Disini untuk Besi itu 100 x 10 Pangkat 9 Atau 1 x 10 Pangkat 11 Baja itu 200 10 Pangkat 9 Kuningan Ini nampak hampir sama Seperti besi Aluminium Dan seterusnya Disini Nah kita bahas Modulus yang ini Kalau untuk Modulus geser Dan modulus Ini memang Kita batasi Pembahasan kita Di modulus yang ini Sebenarnya hampir sama Kalau modulus yang ini Ditariknya secara Searah dengan Panjangnya Kalau modulus geser itu Dia bentuknya ada Dua imensi Dia digeser Hanya satu bagian Dia digeser seperti ini Di modus geser Seperti ini dia Tapi ini kita Nggak bahas Di bab ini Kita hanya bahas Sementara modus Yangnya Atau modus Elastis Tapi nanti Sekedar untuk Sepengetahuan Ini bisa kalian Baca-baca Teriteratur Di tempat juga Air Disini tidak ada Karena Ini jahat cair Yang ada Modus Boknya Modus Boknya disini Ada alkohol Ada raksa Udara dia Kuida Maksudnya disini Kuida Oke Nah kalau disini Kenapa beton Itu modus geser Yang tidak ada Karena dia Digeser itu Akan patah Seperti Marmer Di datanya Kita nggak bisa dapat Ini juga modus Bloknya tidak Oke Oke sekarang Kita lihat beberapa Contoh soal Masih ada waktu Sedikit lagi Oh kok Pergi dia Sebentar Oke Kita ambil Yang mana lah ini ya Mungkin waktunya Nggak banyak Jadi kita ambil Beberapa soal Yang ini Tapi saya rasa Pertemuan Untuk pertama ini Kita bahas Cukup teorinya dulu ya Contoh soalnya Nah ini kita ambil Yang Ini deh Tentukan tegangan Di alami batang Ini simpel ya Kalau untuk yang ini Sebuah batang Sebuah batang Panjangnya 50 cm Dan luasnya 20 mm Pangkat 2 Tentukan Tegangan yang Dialami batang Nah saya kasih Kesempatan nih 3 menit Siapa yang kira-kira Dapat jawabannya Ini Seperti yang kira-kira Ini saya buat aja Di sini ya Panjang 50 cm Jadi ada batang Saya buat ilustrasinya Ini panjangnya Ini panjangnya 50 cm Kemudian sini kan ada batangnya Saya ilustrasikan dulu ya Ada luasnya di sini Nah kemudian dia ditarik ya Dengan Ditarik atau ditekan tadi katanya F-nya 20 Oke Nah di sini F-nya 20 Dengan F-nya 20 N Sedangkan luasnya tadi Berapa tadi luasnya 20 ya Jadi A-nya ini 20 mm Pangkat 2 Nah kita untuk mencari Besar tegangan Cukup data yang ini F-nya ya F Per Luasnya F per A Oke Nah jadi Tapi perhatikan di sini Satuannya Ini kan masih Milimeter Pangkat 2 ya Karena kan itu Biasanya kan Batang yang kecil ya Yang kita tariknya Yang gaya 20 N Nah Jadi Ini kita ubah dulu nih Nah Sekarang ubahnya masih ingat ya Milimeter Kalau dia ke meter Itu kan Naik tangganya berapa? Berapa? 3 Itu kan harusnya Dibagi seribu ya Atau dikali 10-3 Tapi di sini ada Pangkat 2-nya 10-3-nya tadi Dipangkatkan 2 Jadi 10 pangkat Minus 6 ya Jadi Jadinya 2 kali 10 pangkat Minus 5 Ya Meter Persegi Nah itu yang kita gunakan di sini Jadi 20 N Per 2 kali 10 pangkat Minus 5 Ya 2-nya ini kan Dia bagi 2 Jadi 10 ya 20 bagi 2 Ini 10 kali Nah 10-5 yang dibawah ini Kita naikkan ke atas Jadi 10 pangkat 5 Ya Tau jadi berapa itu? 1 Kali 10 pangkat 6 Satunya Newton Per Segini Ya Jadi saya rasa Untuk Contohnya Gak usah banyak-banyak ya Satu aja Cukup lah Jadi Saya Rasa ini Bisa lah Dipahami Karena Kita belajar Ini Sebenarnya Bukan di Hitungan matematikanya Walaupun itu Nanti sebagai Bahasanya ya Ataupun Cara berbicara di fisika itu Memang menggunakan Angka-angka Jadi mudah-mudahan Kalian bisa Terbiasa Tapi Tujuannya bukan ini aja Bukan hanya Tukan ini Tujuannya kalian bisa Pengaplikasinya Atau Memahaminya Dalam kehidupan Sehari-hari Misalnya Elastisitas ini Sebenarnya Fungsinya untuk apa Bisa banyak ya Seperti Kalian tahu Untuk ayunan bayi Misalnya Atau timbangan Gimana kita Bisa ngukur Berat badan Itu juga Sebenarnya ada Komponen elastisitas Di situ Jadi Kalau Nanti Kita kalau Masuk Secara offline Kita akan Masuk ke lab Jadi Beli fisik itu Memang lebih cocok Di lab Jadi ada bentuk Namanya Untuk ngukur Berat ya Suatu benda Digunakan Raca pegas Sesuai dengan judulnya Raca pegas Berarti Pegas itu kan Sifat elastik Nah Di sini nanti ada Di taruh Di sini ada Skalanya Nanti Dalam Tabung ini Nanti ada pegasnya Jadi ada ukuran Skalanya Berapa newton Jika ini Diberikan beban Ini akan tertarik Pegasnya Dalam sini Jadi ada Penarikannya Ada delta airnya Nanti Nah di sini Nanti ada pembacaannya Bisa kita tahu Dengan perubah Panjang sekian Nanti bisa dapat Berapa Berat si benda ini Tadi bisa diketahui Nah ini salah satu Aplikasinya Jadi Gimana kita bisa tahu Apple itu Beratnya 1 kilo Dalam Kan itu Tergantung Timbangannya Maka ini nanti Harus perlu Dikalibrasi Jadi nanti Alat-alat Ukur itu Wajib Dikalibrasi Seperti timbangan Jadi kalau kalian Nanti misalnya Jadi pedagang Karena tahu Itu kan dalam Si timbang itu Ada Ada Menurutnya Ada Pegasnya Di dalam itu Nah itu harus Kalian paham Berarti Kalau Sudah lama Digunakan Sudah terlalu lama Sudah 5 tahun 10 tahun Itu Tentu akan terjadi Perubahan Ada perubahan Karena sering digunakan Tadi Nah itu harus Dikalibrasi Jadi ketika kalian Jadi pedagang Juga harus tahu Wah ternyata Bahan itu Bisa mengalami Kausan Atau Perubahan Karakter Sehingga harus Dikalibrasi Atau Bisa Dibeli yang baru Misalnya Karena dalam Pedagangan Apalagi Kita pedagang Itu harus Jujur Jangan sampai Ditimbangan kita Sekian Ditimbangan yang lain Ternyata Realnya udah Berbeda Itu harus Betul-betul Dipahami Oke Saya rasa Pertemuan kita Sekian dulu Ada yang mau ditanyakan Dari sini Tidak ada Ini saya review sedikit Pertama Harus paham Di sini kita Ada belajar tentang Elastisitas Maksudnya adalah Jika diberi gaya Dia berubah bentuk Dilepaskan Gayanya Atau tidak diberi gaya lagi Dia kembali ke benar semula Simpelnya seperti itu Kemudian ada Segangan Atau Stress Kemudian ada Yang namanya Regangan Atau strain Kemudian Perbandingan Antara tegangan Dan tegangan Disebut dengan Manusia Ini karakter Dari suatu Bahan Jadi ini Konstan Jangan lupa E-nya Kalau di suatu bahan Konstan Tapi kalau misalnya Terjadi karakter Misalnya ada suhu Itu mungkin bisa Mempengaruhi juga Tapi kita Tidak bahas sampai Kesananya Oke Saya rasa Sekian dulu ya Untuk pertemuan Kali ini Coba di Nanti di Psikologi Coba nanti dibuka Psikologi Di situ ada bahan Dan juga ada tugas Jadi harus Dikerjakan Oke Untuk Minggu depan Kita akan tetap Melanjutkan Elastisitas Tapi lebih Spesifik Ke hukum Huk Jadi ada Si hukum Huk ini Kita akan Melihat Perbandingan Antara gaya Diberikan Dengan Perubahan Panjang Oke Sekian dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum